Hai jadi kemarin tuh saya mampir di toko ikan hias dan melihat ada ikan glowfish dan cukup menarik warna-warninya menyala di akuarium dan akhirnya saya coba beli ikan ini sebanyak 7 ekor ya dengan warna yang berbeda saya tertarik dengan ikan ini karena perawatannya juga mudah dan bisa menghidupkan suasana di akuarium dan kebetulan akuarium di rumah juga ada yang kosong dan backgroundnya juga warna hitam jadi sangat cocok sekali dengan ikan glowfish ini nah ini adalah proses aklimasi di akuarium saya tujuannya yaitu untuk menyesuaikan suhu yang ada di akuarium ini dengan suhu yang ada di dalam plastik yang ada ikannya ini jadi kalau suhunya sudah sama sudah menyelesaikan proses aklimasi nanti ikan ini akan dilepaskan di dalam akuarium ini dan penting juga bagi teman-teman yang punya ikan ini oksigennya itu dihidupkan jadi kalau tidak ada oksigen cukup pakai mesin pump aja pakai filter juga disaring disaring ya agar kualitas airnya tetap terjaga oke baik teman-teman sekarang kita lepaskan ikan ini ke dalam oksigen yang sudah saya sediakan untuk proses aklimasinya saya terapkan 10-20 menit teman-teman dan juga perlu diketahui bahwa ikan ini bukan tumbuh secara alami dari alam tetapi ikan ini melalui proses rekayasa genetika oleh ilmuwan jadi warna-warni dari ikan ini yaitu adalah proses dari genetika rekayasa genetik teman-teman cukup menarik ya warna-warninya dan juga perlu kita berikan lampu pemilihan lampu kalau menurut saya itu lebih bagus ada warna putih hijau merah karena itu akan membuat warna-warni yang ada pada ikan gelovis ini akan menyala teman-teman dan ini penampakan mesin pump yang saya pakai untuk menyaring air dari akuarium ini sekaligus untuk memberikan oksigen tambahan untuk ikan dan untuk pakan untuk ikan gelovis ini teman-teman juga boleh memberikan pelet ikan yang kecil-kecil seperti ini dia udah mulai makan ya teman-teman tinggal beli saja di toko ikan hias banyak yang ukuran kecil-kecil dan juga boleh sangat boleh juga diberikan dan bagus yaitu diberikan cacing sutra yang kecil-kecil untuk pakan hidupnya dan itu akan membuat warna yang lebih cerah ya teman-teman dan untuk perawatan ikan ini sangat mudah untuk mempercantik teman-teman bisa memberikan lampu yang bagus dan dasar substratnya yaitu menggunakan pasir malang dan backgroundnya yaitu menggunakan hitam agar warnanya bisa hidup dan menyalah dengan sempurna teman-teman nah seperti inilah kondisi gelovis yang ada di akuarium saya bagi teman-teman yang merawat ikan gelovis ini ini sangat cocok untuk di display di ruang tamu teman-teman yang tertarik untuk membeli ikan ini harganya yaitu 7500 per ikan jadi disini 15.000 itu itu dapat dua itu kalau di tempat saya di Kalimantan mungkin kalau di daerah Jawa mungkin lebih murah ya teman-teman dan usahakan dalam akuarium untuk lebih bagus kelihatannya berikan eh 10 atau 7 ekor ikan yang glowfish agar lebih menarik akuarium ini yaitu ukurannya 60 kali 30 dan juga 30 jadi panjang 30 ke atas panjang 60 ke atas 30 kebelakang juga 30 teman-teman sesuaikan dengan jumlah ikan Oke teman-teman segitu saja video ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk menambah koleksi ikan yang ada di rumah Oke sampai jumpa kembali di video berikutnya yang ingin bertanya-tanya tentang ikan glowfish ini silakan tulis di kolom komentar